Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta jatuh dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Jatuh Dunia Hari keempat Singfield Cup Seperti bukan harinya Sicilia Naidov Yang sangat mudah dibongkar oleh Lenir Dominguez tadi pagi Apalagi yang memainkannya adalah MVL Maxim Faze Lagrave Tetapi beberapa bulan terakhir Sicilia Naidovnya Maxim ini kawan Sering dibongkar oleh pemain-pemain putih Baik di turnamen online ataupun turnamen tatap muka Dan pagi ini kita akan lihat permainan Sicilia Naidov Maxim tadi pagi kawan Yang begitu mudah dibongkar oleh Lenir Dominguez Tapi sebelum itu kawan berikut inilah hasil game-game tadi pagi Dan kelas main sementara di hari keempat ini Dan kita langsung ke atas papan Tak perlu lagi kita ulas profil kedua pemain Karena di video-video sebelumnya Sudah sering kita lihat profil kedua pemain ini kawan Di sini MVL pegang hitam Dominguez pegang putih Permain dengan pion E4 Tentu saja tadi seperti yang saya sebut MVL bermain dengan Sicilia Kuda putih F3 Pion D6 Pion D4 menawarkan permainan Sicilia terbuka Tentu saja dilateni oleh MVL Dipukul balik oleh kuda putih Kuda hitam F6 menyerang pion E4 Dipikup oleh kuda C3 Dan MVL bermain dengan variasi kesukaannya Pion A6 Variasi Naidov Di sini kawan Langkah gajah petak gelap ke petak G5 Merupakan pilihan utama beberapa pemain Di urutan kedua Gajah petak terang ke petak E2 Di urutan ketiga Gajah petak gelap ke petak E3 Dan urutan keempat adalah Gajah petak terang ke petak C4 Di permainan ini Dominguez memilih Langkah populer nomor 3 Gajah ke E3 Dan di sini bagi hitam Langkah pion E5 Merupakan pilihan utama Pion maju ke petak E6 kedua Dan pilihan ketiga Langkah kuda ke petak G4 Menyerang gajah petak gelap ini MVL memilih langkah populer Pion E5 Menyerang kuda Kuda mundur ke B3 Gajah hitam E6 Pion F3 Dan gajah gelap hitam ke petak E7 Persiapan rokade pendek Begitu juga dengan putih Memainkan menterinya ke D2 Untuk mempersiapkan rokade panjang MVL rokade pendek Dominguez rokade panjang Kuda hitam berkembang ke D7 Dan sekarang Dominguez Meluncurkan serangannya Dengan pion G4 Dibalas MVL Pion B5 Pion G5 Menyerang kuda Kuda lompat ke H5 Sekarang Dominguez Menggeser rajanya ke B1 Menghindari lajur C Yang sudah semi terbuka Juga menghindari Diagonal gelap ini kawan Yang seringkali juga Dimanfaatkan oleh gajah hitam Nantinya bila ada kesempatan Untuk memberikan pimpinan Bagi menteri putih Terhadap rajanya ini Oleh karena itu terlebih dahulu Raja putih ini digeser Ke petak terang Ke petak B1 MVL melanjutkan dengan Langkah kuda ke B6 Kuda putih ke A5 Beteng hitam digeser ke C8 Menepati lajur yang sudah semi terbuka Dan disini Kuda putih ke D5 Menawarkan pertukaran beteng Di petak pusat Tantangan diterima Kuda Pukul kuda Ini berpaksud Untuk membuka Diagonal gelap Bagi menteri Untuk mengincar kuda Di petak A5 Kawan Disini Dominguez Memukul kuda hitam Menggunakan pion Mengancam gajah Gajah pukul pion D5 Dipukul balik oleh menteri putih Dan menteri hitam Mendapatkan kuda Di A5 Tapi hitam Untung satu pion Di langkah ke 17 ini Dominguez Melanjutkan dengan Pion C4 Menantang pion hitam Kawan Tapi pastinya Pion ini Tidak akan berani Pukul pion putih Karena posisi menterinya Dalam kena pin Dan juga Beteng hitam Tidak akan berani Pukul pion ini Karena nanti Bisa dipukul Oleh gajah putih Jadi disini MVL Melangkahkan Kudanya ke petak F4 Menyerang menteri Dipukul oleh gajah Dipukul balik oleh pion Sekarang Pion H4 Untuk melindungi Pion G5 Di langkah ke 20 ini Kawan Sudah ada sebelumnya Game yang memainkan Variasi-variasi ini Ada satu game Di tahun 2019 Pada kejuaraan Junior di Rusia Memainkan Menterinya ke petak C7 Dan dengan variasi ini Hitam kalah saat itu Tapi di permainan ini MVL bermain dengan Langkah menteri ke A4 Menghindari pimpinan Dan kita temui Variasi baru Yang belum pernah Dimainkan sebelumnya Di langkah ke 20 ini Disini Menteri Hitam Menghindar dari Pimpinan menteri putih Kawan Untuk mendapatkan Pion yang ada Di petak C4 nanti Dan direspon Oleh putih Atau Dominguez Memainkan Gajahnya Ke D3 Membiarkan Pionnya dipukul Oleh pion hitam Dan dilakukan oleh MVL Pion B Pukul pion C4 Mengancam gajah Disini Menteri putih Bergeser Ke E4 Sekali lagi Pion hitam Tidak akan berani Pukul gajah ini Kawan Karena menterinya Kena pin Atau juga Posisi menteri putih ini Sedang memberikan Ancaman skagmat Kawan Dan juga Memberikan pressure Bagi gajah gelap Di petak E7 Ancaman skagmat Diantisipasi Dengan pion G6 Dan sekarang Dominguez Menarik mundur Gajahnya Ke C2 Mengancam Menteri hitam Dan juga Persiapan Pukul Gajah Yang ada Di petak E7 Di backing Oleh menteri hitam Di petak D7 Langkah menteri Ke petak E8 Merupakan langkah Pilihan terbaik Jika putih Tetap menekan Dengan beteng Di E1 Beteng hitam Bisa naik Ke C7 Untuk memberikan BK Bagi gajahnya Tapi di permainan ini Tadi MVL Melangkahkan Menterinya Ke D7 Dibalas Lenir Dominguez Dengan mendorong Pion H Untuk membuka Lajur H Di sayap raja Menteri hitam Bergeser ke E6 Menawarkan Pertukaran menteri Tantangan ditolak Oleh Dominguez Dia memainkan Pion H Pion G6 Pada posisi ini Kawan Posisi putih Benar-benar Sudah unggul Terhadap hitam Walaupun pada posisi ini Kita mencoba Menukarkan menterinya Terlebih dahulu Menteri pukul menteri Putih akan melanjutkan Pion G Pukul Pion F7 Terlebih dahulu Jika dipukul Dengan beteng Ataupun dengan menteri Sama saja Hasilnya kawan Posisi putih Nantinya akan tetap unggul Kita teruskan saja Dengan variasi Dipukul Menggunakan raja Gajah pukul menteri Dan memberikan ancaman Bagi pion Di peta A7 Di langkah berikutnya Gajah hitam mungkin Pukul pion G5 Dan beteng putih Bisa pukul pion Yang ada di H7 Setelah menghindar Gajah ke D5 Setelah menghindar Beteng bisa digeser Ke peta D7 Untuk mengancam Beberapa pion Atau nanti juga Bisa digeser Ke lajur A kawan Untuk memberikan pressure Bagi pion Yang ada di peta A6 Dan nanti putih Akan mempunyai Pion bebas Di sisi menteri Atau di lajur A nanti Jadi pada posisi ini Menteri hitam Jika melakukan Pertukaran menteri Terlebih dahulu Masih tetap Memberikan keuntungan Bagi putih Di sini MVL tadi kawan Memukul pion putih Menggunakan pion H Dan lajur H terbuka Dan Dominguez Pukul pion Yang ada di peta F6 Sekarang Menteri hitam Bergeser ke E5 Kembali menawarkan Pertukaran menteri Juga untuk mendapatkan Kontrol di peta H8 Ataupun nanti bisa Menempati peta G7 Apabila anda Anjaman menteri Yang bergeser Ke peta H4 Ini untuk melakukan Skak di peta H7 Dominguez Menggeser menterinya Ke peta H4 Menteri hitam Ke G7 Peteng putih Naik ke D2 Persiap Mendobel Petengnya Di lajur H Di langkah berikutnya Juga untuk Memberikan backup Bagi pion B2 Yang bisa saja Kawan hitam Melakukan counter attack Dengan menggeser Petengnya ke lajur B Untuk memberikan pressure Bagi pion B2 Karena pion B2 Ini juga menjadi Incaran oleh Menteri hitam Tapi di sini MVL tidak menggeser Petengnya ke lajur B Dia memainkan Petengnya Naik ke C5 Memberikan pressure Bagi pion Yang ada di peta G5 Di backup Oleh pion F4 Dan sekarang Pion F6 Lanjut MVL Mungkin maksudnya Untuk memberikan pressure Bagi peta G5 Ini kawan Atau juga Memberikan ruang Bagi rajanya Apabila ada serangan Di 2 peta ini Tapi langkah ini Adalah Langkah kesalahan fatal Langkah terbaik Bagi hitam Pada posisi Seperti ini Tadi adalah Menggeser Beteng F Ke peta B8 Kawan Untuk memberikan Pressure Atau counter attack Di peta B2 Tapi tetap saja Bila dilanjutkan Variasi-variasinya Akan tetap Memberikan keuntungan Bagi putih Saya tidak akan Melanjutkan Variasi ini Silahkan otak atik Kawan Tapi yang jelas Posisi putih Masih lebih baik Nantinya Kita lanjut Ke permainan aslinya Pada posisi ini Tadi MVL Bermain dengan Pion F6 Dan disini Dominguez Membalas dengan Beteng bergeser Ke H2 Mendobel betengnya Untuk memberikan Tekanan di peta H7 Ataupun peta H8 MVL Melanjutkan Langkahnya Dengan Pion F Pukul Pion G5 Tidak dipukul Balik Menggunakan Pion Ataupun Menteri putih Tidak meluncur Ke peta H7 Atau Ke peta H8 Menteri putih Bergeser Ke E1 Memberikan Jalan bagi Kedua betengnya Untuk melakukan Skak Di peta H8 Nanti diikuti Dengan peta H7 Untuk mendapatkan Menteri hitam Atau Menteri putih Juga persiapan Untuk melakukan Skak Di peta E6 Ini MVL Hanya Melanjutkan Langkahnya Dengan Gajah Ke F6 Dan pada Posisi ini Bisa saja Putih Melakukan Skak Di peta H8 Untuk Mendapatkan Menteri Di langkah Berikutnya Setelah Dipukul Oleh Menteri Melakukan Skak Di peta E6 Jika Raja Bergeser Ke G7 Beteng Putih Mendapatkan Menteri Hitam Di H8 Setelah Dipukul Balik Menteri Putih Bisa Melanjutkan Pukul Pion Dan Dengan Komposisi Seperti Ini Pun Dapat Dipastikan Putih Masih Bisa Memenangkan Permainan Tapi Langkah Terbaik Ditunjukkan Oleh Dominguez Pada Posisi Ini Kawan Dia Hanya Bermain Dengan Beteng Naik Ke H6 Ini Langkah Terbaik Dan MVL Membalasnya Dengan Langkah Menteri Ke B7 Dan Dibalas Lagi Oleh Menteri Putih Ke Peta E6 Skak Di Langkah Ke 33 MVL Maxim Fagir Lagravye Menyerah Di Langkah Ke 33 Ancamanya Adalah 4 Langkah Lagi Akan Kena Skak Mat Jadi Tak Perlu Lagi Saya Tunjukkan Kombinasi Kombinasinya Kawan Silahkan Cari Sendiri Atau Otak Atik Sendiri Sebagai Bahan Puzzle Ataupun Bahan Latihan Ingat Kawan 4 Langkah Lagi Akan Skak Mat Sekali Lagi Kawan Si Silenai Dov Jatuh Dari Tangan MVL Semoga Permainan Kedua Pemain Tadi Bisa Menghibur Kawan Kawan Di Pagi Ini Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum War Rahmatullahi